Selanjutnya Dita dan Pemirsa, Rabu Siang tadi Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak minyak goreng di pasar Jawa Tengah. Betul Put, nah kalau Presiden yang sidak harga minyak goreng itu masih selangit nggak ya? Karena emang mahal banget sih. Dan berikut liputannya. Presiden Jokowi Dodo inspeksi mendadak ke pasar Purworejo dan Magelang Jawa Tengah Rabu Siang. Presiden sempat memberikan bantuan tunai ke sejumlah pedagang. Dalam sidak, Jokowi mendapati mahalnya harga minyak goreng kemasan yang mencapai 24 ribu rupiah per liter. Sementara stok minyak goreng curah, stoknya juga sedikit. Utamanya untuk minyak memang yang dikemasan harganya rata-rata 24 ribu. Tapi untuk minyak curah ada tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira 2 liter. Harganya 15 ribu 500. Masih belum mencapai apa yang kita inginkan di 14 ribu. Kelangkan dan mahalnya harga minyak goreng sudah berlangsung lama. Rakyat harus antri panjang, berebut minyak goreng dengan harga terjangkau. Ironisnya, Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kementerian Perdagangan sudah mengungkap adanya praktek mafia di negeri ini. Namun belum disebut nama-nama mafia yang dimaksud. Terima kasih telah menonton!